Prediksi PSM Makassar melawan PSS Lehmann, BRI Liga 1, Super Elja tanpa Irja dan Mas Laj. Milo tetap waspada. Berikut ini ulasannya. Namun sebelum kita lanjut ke videonya, mohon subscribe channel ini terlebih dahulu, agar kalian tidak ketinggalan info menarik seputar Liga 1 Indonesia setiap harinya. Kalau sudah, yuk kita lanjut. Jadwal BRI Liga 1 Pekan ke-12 hari ini Kamis 18 November 2021 menyuguhkan laga PSM Makassar melawan PSS Lehmann. Pertandingan PSM Makassar melawan PSS Lehmann, BRI Liga 1 2021 dijadwalkan mulai pukul 20 lewat 30 menit, waktu Indonesia Barat. PSS Lehmann yang berada dalam tren positif tidak ingin kehilangan poin ketika melawan PSM Makassar malam nanti. Dua kemenangan terakhir dalam seri kedua BRI Liga 1 menjadi modal tambahan kepercayaan diri bagi skuad Super Elja. Namun begitu pada pertandingan nanti, PSS Lehmann akan tampil tanpa dua pilar utama mereka, Mario Maslac dan Irfan Jaya. Irfan Jaya tengah bertugas membela timnas Indonesia melakoni serangkaian laga uji coba di Turki. Sementara, Mario Maslac absen karena pulang ke Serbia menunggu istrinya yang baru saja melahirkan. Tidak hanya Maslac dan Irja, singkatan Irfan Jaya, Saddam Ghaffar, Riza Fadillah, dan Ega Rizki juga bakal absen dalam starting line-up Dejan Antonic karena mengalami cedera. Mantan pelatih Madura United itu pun berharap anak asuhannya bisa melanjutkan tren positif meski tanpa Irfan Jaya dan Mario Maslac. Absennya dua pilar PSS Lehmann juga mendapat sorotan dari pelatih PSM Makassar, Milomir Seslija. Meski tanpa sang back andalan, Mario Maslac dan penyerang andalan Irfan Jaya, PSS Lehmann, tetaplah tim yang harus dipuas padai. Tidak menutup kemungkinan pemain yang menutup celah di kedua lubang ini, permainan PSS Lehmann itu bisa menjadi ancaman bagi Juku Eja. Mantan pelatih Arema FC itu lebih memilih untuk mempersiapkan timnya dengan baik guna meraih hasil maksimal. Prediksi hasil pertandingan malam hari ini antara PSM Makassar melawan PSS Lehmann adalah skor 0-1 untuk kemenangan PSM Makassar. Nah itulah tadi ulasan singkat tentang pertandingan malam ini antara PSM Makassar melawan PSS Lehmann. Nah bagaimana menurut kalian? Nah bagaimana menurut kalian? Tuliskan komentar kalian hasil akhir malam ini. Terima kasih telah menonton!